Puluhan keluarga korban penembakan Westerling tahun 1946 di desa Barembeng, Kabupaten Goa, menggelar doa bersama di lokasi penembakan di kampung tersebut. Keluarga mengaku belum mendapatkan santunan yang dijanjikan pemerintah Belanda. Saat doa bersama, dua janda korban Westerling, Daeng Sebo dan Sabi, sempat mengeteskan air mata. Keduanya teringat saat menyaksikan suami mereka di eksekusi tentara Belanda yang dipimpin Westerling. Menurut saksi mata Daeng Bakara, ia menjaksikan sendiri pembantaian yang dipimpin oleh Westerling. Sebanyak patul pemuda yang dianggap pejuang kemerdekaan di eksekusi tentara Belanda dengan disaksikan keluarga mereka. Hingga saat ini ada lima janda korban Westerling yang masih hidup. Keluarga berharap pemerintah Belanda segera membayarkan santunan seperti yang dijanjikan saat putusan pengadilan Belanda dibacakan.